Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua para pemirsa Fatan TV Semoga hari kalian selalu baik Dan tentunya selalu berkah ya Amin Nah oke hari ini pada kesempatan yang sangat berbahagia Fatan TV kembali akan mereview sebuah keramik dinding Yang berukuran 30x60 dari Arwana atau Uno Nah disini untuk tipenya yang pertama ada Integra Dekogre Dan disini untuk seri warnanya 1.32 dan sizenya N Nah kedua kode tersebut pengaruh pada tingkat presisi dan juga warna ya Oke disini untuk warna dan motifnya seperti ini Ada motif-motif serat putih Nah untuk tepiannya disini sudah rectified atau cutting Jadi dia lebih presisi dan rapi untuk nutnya Nah untuk warnanya sendiri dia cenderung lebih ke warna hitam Dipadukan dengan sedikit abu-abu Jadi terlihat lebih elegan dan ada kesan-kesan seperti tampilan marmer ataupun dinding granit ya Oke dan untuk ketebalannya disini kurang lebih 8 mili 8 mili untuk tebalnya teman-teman dan disini untuk warnanya di bagian ini warna merah karena dia terbuat dari tanah liat dan garis-garis belakang disini jaring-jaring Atau menyilang garis-garis untuk penempatan adonan semennya supaya lebih merekat Nah untuk ini untuk deko grey ini untuk harganya sendiri di kisaran 65 ribu per bok Nah setelah dipasang dua lembar seperti ini jadinya Dan dia terlihat sangat menarik dan elegan untuk dipasang Nah untuk seratnya disini nyambung Dan tentunya untuk motifnya simple tidak terlalu rame dan juga elegan Menambah kesan mewah pada dinding dapur ataupun dinding teras Nah untuk nutnya rapi teman-teman Bisa dilihat untuk nutnya jarak nutnya lebih kecil tentunya daripada keramik yang masih pinggul Nah untuk warna yang kedua disini ada warna integra brown Harganya sama harganya 76.500 rupiah Per boknya isi 5 Nah ini untuk warna coklatnya seperti ini teman-teman Warna coklatnya dominan dan sangat elegan Dan disini untuk tipenya integra brown Untuk seri warna 1,28 dan untuk saiznya N Dan untuk beratnya sendiri dia satu boknya 15 kg Nah ini dia ada keterangannya Untuk isinya 16 untuk ukuran kerjanya 30x30 tebalnya ternyata 8 mili Nah untuk warnanya seperti ini teman-teman Persis untuk warnanya sama cuma beda warna saja Dan kontrasnya Tinggal pilih saja untuk dinding dapur Tampilan dinding dapur Bisa memilih hitam untuk elegan dan lebih softnya bisa memilih yang brown Nah tampilan setelah dipasang dua lembar seperti ini teman-teman Dia motifnya nyambung Nah ini dia Motifnya nyambung garis-garis Warna natural Garis putih Jadi seperti warna granit atau marmer Serat-seratnya nyambung Dan tidak terlalu rame untuk warnanya Dan warna coklat natural disini Gusam-gusam coklat Menambah kesan alami dan Menambah kesan elegan pada dinding dapur ataupun teras ya Jadi untuk keramik dinding ini tidak bisa dipasang untuk lantai Karena dia memiliki daya tekan atau kekuatan yang berbeda dengan keramik lantai Jadi dia sedikit lebih ringan dari keramik lantai ya teman-teman Tidak disarankan untuk pemasangan lantai Nah untuk pemasangan bisa menggunakan semen biasa ataupun semen konvensional Oke dan jangan lupa untuk pemula untuk pemasangan keramik disarankan direndam terlebih dahulu ya Kurang lebih 15 sampai 30 menit agar supaya bisa meresap untuk adonan semennya Oke teman-teman cukup sekian dulu untuk segmen kali ini Semoga sedikit bermanfaat Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih